Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang yang mencucikan diri Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 222 Bercukur adalah salah satu upaya untuk membersihkan diri dari kotoran-kotoran yang mungkin tertambat di rambut kepala kita Kepala dan rambut yang kotor tentu saja sangat potensial mengakibatkan gatal-gatal Hal ini tentu saja dapat mengakibatkan ketidakhusuhan saat kiamu Ramadan Tidak heran, dulu masyarakat beramai-ramai membakar merang untuk keramas di satu hari sebelum Ramadan Itu semua adalah upaya untuk mendapatkan kesucian lahir batin Semua itu bertujuan agar saat Ramadan dapat melakukan ibadah dengan khusus Tentu saja saat ini semua itu dapat dilakukan dengan lebih mudah Perhatikan Nampaknya acara bercukur saya hampir selesai Guys, inilah wajah baru saya Mudah-mudahan bersih lahir dan suci batin dalam menyambut bulan suci Ramadan Ramadan Mubarak Mudah-mudahan kita semua diterima amal ibadahnya nanti Amin Ya Rabbal Alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!